Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nah, hari ini kita akan menemukan jawabannya. Bagaimana jaringan informasi ini dapat disuplai tidak hanya oleh personal dan agen intelijen internal. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu ya, satu persatu. Yang pertama, kita akan berbincang bersama dengan salah seorang pakar intelijen tanah air. Beliau adalah Bapak Ijen Polisi Purnawirawan, Dr. Andes Yohanes Wahyu Saronto MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Saya kenalkan dulu kepada sahabat Titi Andi. Bapak Wahyu Saronto adalah menghabiskan masa bekerjanya atau karirnya di lingkungan intelijen Polri. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Intelpam Kewilayahan, pernah juga sebagai Kepala Dinas Pengamanan Polri, Direktur Intelijen Polri, Pak Polda, dan juga Deputi Empat Kontra Badan Intelijen Negara. Tidak hanya itu saja. Sampai dengan saat ini beliau masih aktif sebagai stak ahli Dewan Analisis Strategik Badan Intelijen Negara, dan juga menjadi konsultan di beberapa perusahaan bisnis. Wow, sibuk banget Pak. Masih sempat nulis buku. Oh enggak sih. Luar biasa. Dan bersama dengan Pak Wahyu Saronto dan saya, ada dua lagi sahabat yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kita. Saya perkenalkan Kevin dahulu ya. Beliau adalah Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Aditya Sakti SIK. Saat ini sebagai Wakil Direktur Intelpam Polda D.I. Selamat bergabung Pak Andi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa semangatnya. Semoga tertular kepada sahabat Andi ya. Dan selain Bapak Andi, yang kebetulan saya siyakin nggak kebetulan Bapak Andi diundang di TV Andi ya. Iya, hosnya aja namanya bukan Andi. Baik, selain Bapak Andi, hadir juga di sini yaitu Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Thomas Saradi. Beliau adalah Kasudit 4 Keamanan Negara Detintelkampolda D.I. Selamat bergabung Pak Edi. Terima kasih, terima kasih. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Wah, sehat. Semangat bersama dengan tiga Bapak di sini ya. Dan kita akan berbincang bersama seputar pembangunan jaringan intelijen di tanah air. Oke, kalau begitu saya udah nggak sabar nih ngajakin ngobrol Pak Wahyu, Pak Andi, dan juga Pak Edi. Pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Wahyu. Pak, kalau membahas tentang intelijen nih sebagai masyarakat awam, intelijen itu apa sih Pak Wahyu? Oke, saya akan mendoba, menyampaikan beberapa hal tentang apa itu sebenarnya intelijen ini. Sebetulnya masalah intelijen sudah saya tulis di dalam buku ya, yang ini saya bawa, bukunya ini adalah. Ini di sini saya mencoba membahas mengenai masalah teori dasar intelijen. Kalau kita lihat intelijen itu kadang-kadang kita hal yang sifatnya abstrak ya, sulit dirabas, sulit dirasakan. Tapi kita coba akan melihat itu dari teori dasarnya. Intelijen itu bisa kita lihat dari yang konkret, yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat adalah dari produknya, produk intelijen. Kemudian yang kedua dari organisasinya. Organisasi intelijen ada di polisi, di kemudian Angkatan Darat, TNI. Kemudian juga ada di TNI AU, juga ada di TNI AL, juga ada di Kedaksaan Agung, di Depdagri, Kemendagri ya maksud saya. Dan berapa lembaga dan kementerian yang ada sekarang ini. Yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara. Kemudian selain dua hal tadi, juga kita bisa melihat intelijen itu dari kegiatannya. Kegiatan Intelijen. Nah di kegiatan Intelijen itu juga kita kalau biasa disebut dengan kegiatan yang dinamakan penyelidikan, kemudian pengamanan dan penggalangan. Nah dan kesemuanya itu nanti akan menghasilkan suatu produk intelijen yang digunakan untuk atau dipakai atau disampaikan kepada yang disebut dengan end user. End user itu adalah orang yang terakhir menerima produk ini. Dia yang akan mengolah itu menjadi suatu kebijakan atau suatu keputusan yang nanti akan digunakan sebagai langkah lanjut oleh instansi atau kementerian lain. Kalau di BIN ini akan menjadikan bahan ini produk intelijen yang dihasilkan oleh BUN itu akan digunakan oleh kementerian dan lembaga untuk kegiatan-kegiatan menyusun rencana dan perencanaan. Nah saya kira sepintas kilas itulah tentang apa yang dimaksud dengan intelijen yang kira-kira bisa dirasakan oleh kita semua. Nah saya ulangi, ya pertama dari produknya, kedua kemudian dari organisasinya, kemudian yang ketiga adalah kegiatannya. Saya kira itu sepintas kilas. Jadi makin paham saya nih Pak Edi dan juga Pak Andi. Saya pikir kalau intelijen itu hanya polisi saja, ternyata ada banyak lembaga yang juga menutupkan ataupun bisa menggunakan keahlian intelijen ini gitu ya. Ada banyak lembaga tadi sudah disebutkan. Apakah harus menunggu kondisi negara genting dulu Pak? Sehingga intelijen ini baru bekerja atau seperti apa sebetulnya? Kegiatan intelijen ini sebetulnya ada salah satu tugas pokok daripada organisasi intelijen adalah Pertama adalah bagaimana dia melakukan deteksi terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di Nusantara maupun yang di era global ya. Kedua adalah dia memberikan warning kepada negara tentang hasil pengolahan daripada hasil deteksi. Oleh karena ada dua hal yang penting di sini adalah deteksi di sini dan kemudian yang kedua adalah Peringatan dini atau early warning ada dua itu ya. Ini yang menjadi perputaran proses dalam tugas pokok intelijen itu. Oke deteksi dini dan peringatan dini ya Pak ya. Baik ini Pak Edi dan Pak Andi pasti punya banyak pengalaman juga nih tentang deteksi dini atau tadi yang hal yang kedua ya itu apa tadi Pak? Tentang warningnya di sini. Warning ya warning dini. Nah gimana nih Pak Andi dan Pak Edi siapa dulu yang mau memberikan respon? Oh ya. Andy ya silahkan Pak Andi. Terima kasih. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan early detection dan early warning. Jadi ini memang siklus dalam secara menurut kami yang sudah dinas cukup bisa dibilang lama dinas di intelijen. Jadi early detection, early warning itu mungkin yang perlu kita laksanakan sepanjang masa. Kita deteksi awal, setelah kita mendeteksi adanya ancaman, kita memberikan peringatan awal. Untuk kebijakan, tadi yang sampaikan, and you share, untuk mengambil kebijakan, mengantisipasi agar yang kita deteksi yang berupa ancaman tidak menjadikan kenyata. Mungkin begitu Pak Wahyu. Iya. Kalau pengalaman di lapangan mungkin adakah yang bisa di-sharingkan juga atau ditanyakan ke Pak Wahyu tentu saja. Karena kan dia jam terbangnya sudah tidak terhitung ya Pak Andi. Pak Wahyu, tadi kami sudah sempat baca buku dan kami tertarik di awal sampai di bab lima ya, pembentukan jaringan. Kami baru baca. Di situ dari awal kami sudah melihat hal-hal memang yang sudah kita lakukan. Tetapi kita tidak merasa bahwa ini adalah merupakan teori salah satunya dalam intelijen. Dan mungkin banyak di buku awal yang Pak Wahyu terbitkan buku awal yang pertama, intelijen itu dirasakan oleh masyarakat tapi tidak merasa bahwa itu adalah suatu tindakan intelijen. Contohnya, nelayan, dia melihat bulan Desember, angin kencang, ombak tinggi, ini waktunya tidak bisa melaut. Kalau melaut ya, nah itu ide fengkel dasar. Sama tadi early detection, kita sepanjang masa kita mendeteksi agar menjadi suatu hal yang kita ketahui di awal bahwa hal tersebut kita antisipasi supaya jangan berkembang. Semacam prediksi gitu ya Pak Andi ya. Dan ini pengalaman kami Pak Wahyu, kami pernah jadi kasat intel di Ketato Pak. Jadi ada unjuk rasa besar-besaran, di situ kami kasat intel diperintahkan untuk menghentikan tindakan tersebut jangan sampai terjadi caos atau anarkis. Kami sebagai kasat intel, kami maju ke depan, menemui ketuanya. Kami biasa menggunakan waktu kami di kejur, Pak, di kepolisian, itu ada namanya istilah late venting, biarkan mereka berpikir. Itulah yang kami pakai. Pada saat kami lihat fisikis masa, semua di Kalimantan Barat ini, itu orang daya, itu biasa minum, biasa minum arat. Kami lihat siapa yang sadar, oh rupanya ada pemimpinnya yang sadar. Kami dekati, dan kami sampaikan, Pak, Bapak kesini mau ngapain? Kami mau ketemu Bapak Bupati, dalam rangka apa? Meminta kebijakan, kenapa minyak tanah, langkah di pelosok. Nah akhirnya, ini hari apa Pak? Dia sadar, hari Sabtu Pak. Sekarang kita ini pemerintahan, lima hari kerja. Semua pejabat tidak ada pengambil keputusan. Bapak bawa orang banyak, dua truk, kalau terjadi apa-apa, Bapak siap menanggung keluarganya? Loh kok saya tanggung keluarganya? Iya, nanti mereka berbuat tindakan anarkis. Dia ditangkap, Bapak penanggung jawab yang membawa mereka dari kampung. Akhirnya dia berpikir. Berpikir, dan kan menyampaikan. Kalau bisa Bapak, hari Senin datang dengan perwakilan beberapa orang, saya teman. Wah, berpikir lama, akhirnya ujung-ujungnya minta ngasih bungkus. Dulu zaman 2004-2005 itu yang penting menunjuk rasa sampai sasaran, Tidak ketemu, dapat ngasih bungkus. Kan orang kampung biasa ya? Iya, iya. Akhirnya saya bilang, minta ngasih bungkus kepada siapa? Ini hari Sabtu, yang ada cuma satu UPP yang jaga kantor bupati. Akhirnya berpikir lagi. Akhirnya saya bilang, udah, hari Senin saya tunggu, sebelum datang hubungi saya. Sebelum jam 12, jam 10 sudah hubungi saya, kita sama-sama ke kantor bupati. Akhirnya, kembali mereka, Pak, selesai. Tidak ada forban. Tidak ada forban, tidak terjadian, ada perusahaan apapun. Akhirnya hari Senin mereka datang, ya kita fasilitasi benar. Dan kita pertemukan, dan dari situlah, mulai kalau di dalam tadi pembentukan jaringan, awalnya, akhirnya ada apa-apa, dia pasti nyari saya. Wah, kita cari Andi ngasih pintar nih. Dari situ, Pak, jadi nyambung. Jadi sebenarnya kalau saya baca buku yang Bapak sampaikan ini memang hal-hal yang sudah kita lakukan, tetapi kita tahu, oh ini ilmunya. Yang mungkin lebih kita pertajauh. Itu pengalaman, Pak, dari kami selama dinas di Intelijen. Jadi itu masuk dalam bagian komunikasi efek dan tepat sasaran. Komunikasi sinar tadi. Betul. Jadi buku yang ditulis bawahnya ini, lebih banyak bagaimana praktik sebagai komunikator, gitu ya, apapun peran kita. Dan ternyata itu sangat berdampak, gitu ya. Dan tadi ketika dipraktekin, berhasil. Rupiah luar biasa. Sebelum Pak Wahyu menanggapi, boleh ya kita dengar Pak Edi. Siap, terima kasih. Pak Edi, silakan. Terima kasih, Mbak Mahda ya tadi ya. Pak Wahyu, kami hanya ingin menanyakan dua hal sederhana dari penjelasan awal tadi. Deteksi, tentunya kan kita butuh keterampilan agar deteksi kita bisa maksimal. Apa sih syarat-syaratnya agar produk yang kita, atau informasi yang kita gali bisa lebih sesuai dengan harapan user. Yang kedua, Bapak, kami akhir-akhir sering mendengar setelah deteksi aksi. Secara teori belum pernah kami lihat, tapi itu sering muncul. Mungkin Bapak bisa kasih penjelasan kepada kami. Terima kasih, Bapak. Saya coba merumuskan apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi ya. Jadi apa yang disampaikan tadi, sebetulnya kalau dalam rumusan intelijen namanya antaman potensial dan antaman faktual. Kalau diranahnya kepolisian, dinamakan faktor korelatif kriminogen, kemudian polis hashar, dan antaman faktual. Itu bedanya polisi dengan kenegaraan ya. Saya coba sampaikan, apa sih betulnya antaman potensial itu? Antaman potensial ini betulnya adalah ada di semua gatra kita ini. Ya, dari kiri gatra sampai kepada pancah gatra. Itu isinya adalah antaman potensial. Ya, jadi. Oleh karena kita harus memiliki database yang lengkap tentang itu. Oleh karena tadi saya sampaikan, itu harusnya ada mapping tentang itu. Mapping itu pemetaan tentang tadi, hashtag gatra tadi. Setelah kita tahu tentang trigatra dan pantagatra tadi, kita akan bisa mendalami setiap gejolak yang ada di dalamnya. Misalnya, tadi dikatakan masalah, ya, mau tidak ada demo. Kalau kita mendalami tentang bagaimana parameter yang ada di demografi ketapang, kita akan cepat mendeteksi itu. Apa itu mendeteksi? Kita akan lihat gejolak masyarakat. Semua kejadian di dunia ini tidak akan pernah itu sifatnya mendadak. Pasti ada latar belakangnya. Itu intinya di situ sebetulnya. Jadi kalau kita mau melihat intelijen, ya, kita harus bisa melihat di belakangnya ini. Ada apa sebenarnya di belakang. Nanti dia akan membuat tren naik. Bisa turun, bisa naik. Tergantung bagaimana kegiatan intelijen untuk, tadi disampaikan tadi yang namanya early detection dan early warning. Kalau ini berjalan baik, itu akan tercegah. Yang tadinya antaman potensial tidak akan jadi antaman faktual. Karena sudah dicegah sejak awal. Tadi dicegah oleh beliau, dijelaskan. Sudah dicegah awal. Kemudian berkait dengan masalah pembangunan jaringan, iya. Oleh karena di demografi, kita harus punya yang namanya inset agent, harus punya yang namanya planted agent. Karena ini orang yang memberikan informasi tentang kondisi demografi pada saat itu. Itu sebetulnya yang intinya daripada Pak Andi tadi. Kemudian masalah deteksi. Sebetulnya inti daripada kegiatan deteksi, ada dua hal yang sebetulnya disampaikan. Yang namanya deteksi sama deteksi aksi. Yang namanya deteksi itu adalah betulnya bagaimana kita mengumpulkan informasi dan mengumpulkan bahan keterangan. Kalau sudah menjadi sesuatu peristiwa, itu namanya bahan keterangan. Kalau sebelumnya namanya informasi. Jadi sifatnya masih umum, informasi. Itu bisa diambil dari mana? Dari Gatra tadi. Itu hasil mapping juga. Jadi oleh karena penguasaan kita terhadap Gatra tadi, itu harus benar-benar baik. Itu yang disimpan pada database. Kalau saya singgung dengan perkembangan era sekarang yang namanya era vukal sekarang ini, setiap kementerian dan lembaga maupun yang terpusat, itu harus punya database yang baik. Tanpa database yang baik, kita tidak akan bisa melihat adanya perubahan, tidak mampu kita menyusun prediksi atau perkiraan, dan selanjutnya lah. Itu kira-kira. Bagi kita harus tahu, karena ke depan ini perubahan akan cepat, akan sulit diprediksi, teknologi akan meningkat. Kemudian setiap peristiwa pasti ambivalen. Setiap peristiwa diambil. Artinya adalah, pasti ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Itu ya kira-kira ya, jawaban saya soal deteksi tadi. Kemudian deteksi reaksi. Memang sebetulnya ini ada anak daripada deteksi yang tadi, deteksi dini sebetulnya. Early detection tadi. Deteksi aksi adalah suatu kasus yang bisa dideteksi dan bisa ditindaklanjuti pada saat itu. Itu namanya deteksi aksi. Jadi ada actionnya. Setelah kita bisa menghimpun informasi tadi, atau bagai tadi, langsung kita tindaklanjuti. Misalnya begini, kita ambil yang konkret saja. Kita lihat di situ ada ketelakaan lalu lintas. Polisi atau katakanlah seorang warga intelijen melihat itu ada ketelakaan. Harus dalam pikirannya sudah benar, siapa yang ketelakaan itu? Jam berapa ini? Dan selanjutnya itu banyak hal, itu yang dinamakan anatomi daripada peristiwa. Nah, ciri khas daripada intelijen itu adalah anatomi dari peristiwa itu. Karena produk intelijen itu hanya ada dua yang kualifikasinya. Satu yang dinamakan, kalau kita mau berpikir gampang lah, namanya perkiraan. Atau forecasting, atau namanya, ya perkiraan keadaan lah, itu mungkin akan lebih mudah kita ternak itu ya. Yaitu adalah dari hasil analisis makro. Kemudian juga kita dapatkan ya namanya anatomi kejadian. Anatomi lalu lintas tadi. Dia harus buat itu. Itu namanya analisis mikro, hasil dari analisis mikro. Itu tentang kejadian tadi. Di situ sebenarnya kita sudah tahu siapa yang nabrak, siapa yang ditabrak, kapan kejadiannya, di mana jalannya, dan ini anatominya itu ada. Ini gunanya untuk apa? Kita berikan kepada fungsi yang nanti akan menangani kecelakaan itu. Itu misalnya fungsi lalu lintas. Kita bisa terpunuh lalu lintas. Itu ada kecelakaan. Anatomnya ini, ini, ini. Nomor polnya ini, dan selain setelah itu. Kira-kira itu yang dia mengeteksi. Kira itu. Saya terinspirasi justru dari responnya Pak Andi tadi ya. Bahwa saya ternyata kita harus punya database gitu ya. Database itu penting. Jadi kita tidak hanya melangkah dengan data, tapi juga fakta ketika terjadi, kita sudah ada database. Nah, mungkin kita juga bisa update ya. Bagaimana cara kita mengupdate database supaya itu menjadi hal yang akurat, Pak? Apakah di buku ini juga, OCS sih temuin ya, harus ada data dulu melangkah. Kalau bahasa orang Jawa itu niteni. Nggak tahu nggak artinya niteni ya. Titeni gitu ya. Nah, bagaimana Pak cara kita untuk update database yang berkala? Karena sekarang semua serba cepat, Pak Wahyu. Iya. Terima kasih lah. Memang beda zamannya ya. Zaman saya semua masih manual ya. Masih manual. Saya jadi direktur di Bandar Masin itu masih manual juga. Jadi data bisu kita simpan dalam tartasan-tartasan tertulis. Yang namanya kartu tik, yang dilampiri oleh suplemen namanya. Nah, itu ditata dalam ordner. Penataan ini itu menggunakan, yang dinamakan klasifikasi desimal universal. Nama KDU namanya. Nah, itu. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya UDC. Gitu ya. Nah, itu. Jadi itu. Untuk penomorannya dan pelataannya itu dari situ. Ini memang betulnya kita mengadopsi dari, pada saat saya sekolah keluar, saya dapat itu, saya kembangkan di sini. Pertama adalah di Bandar Masin. Kemudian kembangkan di Jatimur, di Mabesbori, dan selanjutnya lah. Itu. Dari situ betulnya. Nah, kalau kita punya data bis yang bagus itu adalah mengupdate. Kalau di situ, mengupdate suplemen. Suplemennya. Jadi suplemen atau catatannya itu diupdate. Jadi, bukan terus. Ya itu. Kadang-kadang kita itu karena, ya waktu dan mungkin keinginan itu kurang kuat. Ya jadi, seharusnya itu tiap hari kita update itu. Yang namanya suplemen itu. Nah, sekarang itu sudah ada mudah. Ya itu dengan menggunakan komputer. Ya itu. Nah, itu sudah ada. Jadi nanti kita penomoran untuk passwordnya, dan selanjutnya sudah bisa pakai itu. Membukanya juga mudah. Sekarang kalau di kantor saya, mungkin misalnya dalam waktu di sini diberikan sesuatu, saya minta bahan dari Jakarta, dan waktu lima menit saya sudah dapat transfer itu bahan itu. Yang itu saya analisis. Yang dibutuhkan oleh pimpinan di Jakarta adalah, apa analisisnya daripada data yang Anda minta ini? Itu saya sampaikan pimpinan. Ini yang digunakan tadinya, yang tadi saya dirikan awal, untuk end user dalam rangka mengambil kebijakan, atau mengambil keputusan. Kan ini ada proses manajemen yang dua. Satu, problem solving. Yang kedua adalah design making. Itu dua itu. Ini bergandengan kan? Ini kita yang berputar, orang intelijen yang berputar, ini pimpinan yang berputar, atau end user, atau katalah kalau di Polri oleh Kapolri, kalau di PIN oleh Kapin, dan di Baiz oleh Kapai, selanjutnya lah. Itu kalau untuk negara, hanya oleh Kapin, melunturnya produk intelijen tadi. Akhirnya itu. Pak Andi, sepertinya Bapak perlu konfirmasi, ada beberapa hal, misalnya tadi produk intelijen, dan lain-lain. Boleh, adakah hal yang Pak Andi butuh konfirmasi ulang? Hal yang terkini misalnya, dari pengalaman Pak Wahyu tadi. Silahkan Pak Andi. Mungkin disini juga kami sudah baca, yang tadi tampilkan Pak Wahyu, terkait dengan, kalau di populisnya, intel dasar ya Pak? Iya. Intel dasar. Jadi semua, astagatrah semua ada disitu. Sekarang kan jamannya berubah. Sekarang teknologi dan cepat bisa mengupdate. Itu tadi mungkin yang saya sampaikan, yang disampaikan juga sama Pak Wahyu, bahwa ini kegiatan update monitor. Ibaratnya penyelidikan terus, mengemonitor situasi perkembangan, dan sebagainya, bisa digunakan untuk saat ini, dan yang akan datang. Cuma mungkin, kalau kami melihat, tadi Pak Wahyu sudah sampaikan, dulu perlumari, Pak. Sekarang sudah dikomputar. Tapi di dalam komputer ini kan, mungkin sudah diambil lagi, dalam bentuk aplikasi, sehingga gampang untuk mencari. Cuma ke depan memang, tantangan kita dengan adanya, pembangunan jaringan khususnya, ini memang agak susah, untuk membentuk jaringan. Karena saya melihat, seseorang yang menjadikan jaringan, harus memiliki wawasan, sebagainya, untuk kita jadikan dia agen. Agen jadi jaringan kita. Memang di kepolisian, kita sudah mencoba, di tahun 2004 atau 2005, di awal ada namanya Basus. Tapi kalau sekarang, mungkin itu yang jadi kendala kita, yang agak susah untuk, yang seperti Pak Wahyu sampaikan tadi, harus ada kemauan. Orang-orang dan sebagainya, itu memang agak kontra dengan, bukan kontra sih, itu yang harus kita lakukan, untuk mencari orang-orangnya, itu yang mungkin jadi hambatan, untuk ke depannya, Pak. Untuk mencari person, untuk yang kita jadikan jaringan yang ini. Kira-kira gitu. Kira-kira untuk mengantisipasi. Saya sudah model atur nyanyi. Karena biasanya, di balik tantangan, selalu ada peluang, yang saya pernah baca ya, Pak. Apakah benar demikian, dari juratan Pak Andi? Iya, iya. Sebetulnya yang kita untungkan, dengan ini sebenarnya adalah, ya saya tahu, Pak, repotnya mereka, karena saya sendiri, pada waktu di Bandar Masin dulu, untuk orang mau belajar komputer saja, setengah mati kita. Kita belikan alatnya, kita belikan, takut mereka lihat komputer itu. Takut salah, takut apa. Tapi sekarang kan tidak bisa lagi. Itu teknologi, yang harus kita mendukung kita. Betulnya jaringan ini, betulnya kalau saya kaitan dengan jaringan ini, betulnya seorang intelijen, yang wajib punya, adalah jaringan. Wajib dia punya. Jadi kalau merekut agen, kita harus agen yang memang punya jaringan. Kalau kita merekut orang, yang tidak punya apa-apa, itu artinya kita sudah, kehabisan, kehabisan waktu itu, waktu dan selamat. Oleh karena kita harus, oleh karena ada namanya permusuhan masalah. Nanti mungkin bisa jelaskan tentang permusuhan masalah itu. Masalahnya, masalah kebutuhan Tantin Asia, butuh apa? Itu masalahnya nanti kebelakang lagi, banyak lagi sebetulnya. Di sini di buku, bisa dibuka. tadi saya melihat tentang bagaimana sih meng-update, tentang tadi, kalau yang manual adalah namanya suplemen. Kalau dengar komputeris, mungkin kita berpikirnya lalu, ini komputeris database ada di kantor pusat, misalnya katakanlah di, kalau di sini di PIK. Saya pernah jadi kapik dulu di sini, namanya masih di Intel itu, jadi namanya di sana. Jadi, di situ hampir sama juga permasalahannya, yaitu orang akan gagap dengan budaya baru, yang namanya high tech, yang namanya komputer tadi. Tapi itu mengalami paksa. Jadi, kembali kepada masalah, apa lalu yang dimaksud dengan database ini sebenarnya? Database itu adalah pusat, daripada katakanlah dokumen-dokumen informasi, bucket dan segala matem yang ada, clipping kuran dan segala matem yang ada di situ, yang kita file. Itu seharusnya, ya seharusnya itu. Selain database yang ada di, katakanlah kalau di sini di Mapolda, maupun ada di Mabes Poli, di PIK, mungkin ada di tingkat di atasnya lagi di Srena-nya, sebetulnya individual kita harus punya. Ini yang kadang-kadang kita males. Di individual kita punya. Boleh karena, kalau dikatakan saya kemana-mana nenteng laptop itu, sebetulnya intinya itu. Kalau sekali-sekali bisa masuk ke kantor saya, di kamar saya, itu isinya adalah elektronik itu. Jaringan tentang, mungkin ada yang pernah melihat itu. Saya kalau kerja di situ, sudah bisa 3-4 jam tidak keluar. Karena saya mengolah itu ya, semua itu. Ini semua bisa termotivasi, kalau, ya tadi ini sedikit saya singgung, soal moralitas ya. Ini kalau, kita memang menyenangai, menyenangi, lembagai menyenangi, pekerjaan ini. Kita tidak bisa paksakan, kalau orang tidak senang. Terutama di kehidupan intelijen itu. Itu saya alami sendiri, saya direkrut tahun 1971, saya direkrut. Pak Supartono sama Pak Benny Mordiani itu. Jadi itu tahun itu, saya direkrut itu. Itu melihat, atau saya bandingkan dengan teman saya, yang kebetulan jadi lalu lintas, jadi ini, kita bisa dongkol kan. Jadi misalkan, mereka enak-enak sekolah, gagah-gagah, itu kita langsung busuk-busuk, di pasar-pasar tidak jelas. Nah itu memang, inilah betulnya, yang kadang-kadang di tempat kita, tadi disinggung ya, namanya ambiguen. Zaman dulu sudah ambiguen. Apalagi sekarang. Nah sekarang tambah, kita harus menghadapi situasi yang, merah, putih. Kemudian ya tahu, kendala, bisa juga, itu yang menguntungkan. Dan segala itu tidak. Itu akan selalu itu. Kita tidak ada hal itu. Nah kita sama-sama, kita harus mau berkorban untuk ini. Intinya di fungsi intelijennya, ini adalah pengorbanan intinya ya. Kita harus, namanya kalau kita dididik di, tempat pendidikan, itu dinamakan, nilai relak berkorban. Ini tidak sembarang orang bisa, itu kadang-kadang ya itu, kita mengorban apa yang kita miliki, untuk kepentingan kerjaan kita. Saya sudah mengalami, bagaimana saya, jual selana saya, jual cintin saya, jual ini segala matem, untuk membiayai kegiatan saya. Dan supaya juga, saya sampaikan, dalam kehidupan saya, yang memegang organisasi ini, saya tidak pernah bersandar dengan namanya APBN. Saya kaitkan itu dengan masalah jaringan. Sebagai seorang, ya katalah, personil intelijen, sangat penting kita mempunyai, yang dinamakan support agent. karena support agent ini, dibangun dengan trust, dengan rasa percaya, dan segala macam. Dia yang akan membantu kita, dalam kegiatan-kegiatan kita. Sekarang ini, sangat dangkal. Tidak ada, saya boleh ditanyakan, nanti kalau di tempat-tempat lain saya, kalau saya operasi, saya dengan duit yang saya cari dari situ. Tidak, bukan dari APBN. Karena prinsip saya, kalau itu keluar dari APBN, pada saat saya bertanggung jawab di DPR, kita RDP di DPR, pasti terbuka kan. Kalau saya tahu, sampaikan ini biayanya 10 juta, mereka sudah tahu, berapa 10 juta itu, untuk memberi, katalah menet itu semua. Kan tidak bisa tahu, ini dua personil saja maju. Atau saya pun kan gitu. Tapi kalau, anggaranya itu hanya saya yang tahu, saya ditanya oleh Kapolri, oleh Kabin, Mas bagaimana itu, anggaranya? Saya katakan, Bapak enggak, rasanya tidak boleh. menanyakan tentang, anggaran saya operasi. Cara operasi tertutup. Tapi kalau Bapak diam, kalau di forum ya, kalau diam-diam, saya beritahu Pak, saya ini, sumber anggaran saya dari sini Pak. Nah itu, itu adalah. Tapi warung-warung saya tidak pernah menyampaikan. Anak buah tahunya dia jalan. Itu antara lain ya. Nah itu kaitannya dengan masalah moralitas di kita. Saya singgung moralitas itu untuk apa? Untuk bahwa, untuk masuk dunia ini, memang kita harus penuh pengorbanan. Kita jangan, jangan sampai kita, lalu terbawa ke berbagai macam hal yang, saya anggap amoral. Ya itu ya, kita harus bisa gitu. Ya monggo saja, ini pertimbangan pada adik-adik semua. Saya hanya bisa memberikan keteladanan. yang perlu saya sampaikan pada adik-adik adalah, nggak ada sih orang melarang ayah. Nggak ada ya? Kita, undang-undangnya sudah boleh dicari. Nggak ada yang melarang kita, berduit, punya duit banyak, punya mobil bagus, ini, nggak ada itu. Saya punya mobil bagus, punya mobil apa-apa itu. Biasa, saya itu, saya gitu. yang menjadi perhatian atensi adalah, dari mana itu? Dapatnya itu dari mana? Kan gitu, itu namanya cara. Lalu kedua, ini kaitannya dengan moral. Ada masalah penggunaannya. Nah kalau saya menggunakan mobil saya yang baik, ke desa-desa, tidak bermoral saya namanya. Kan itu ya. Saya kemana-mana menggunakan, itu mobil merah, mama itu aja kemana. Yang kecil itu ya. Nggak jadi perhatian, dan selanjutnya lah. Itu kira-kira ya, kaitannya dengan masalah moral. Ini yang betulnya ingin saya tanamkan, pada adik kita itu dibawa. Supaya, prepare aja kok kita. Sebetulnya nyatanya nggak. Kita, kalau itu pensiun, saya sudah, hampir 20 sekian tahun pensiun nih. Umur saya sudah 75. Ya nggak apa-apa. Masih produktif terus ya. Saya masih bisa tulis. Inspirator gitu kan. Nah itu lah, kira-kira. Sedikit ya, mungkin kembalian set. Saya masuki dengan masalah moral kali ini, sangat penting untuk moral. Iya. Pak Edi, sepertinya udah penasaran, tapi bertanya-tanya jangan diem-diem ya Pak ya, supaya sahabat TV Andi bisa belajar juga. Sepertinya ada yang ingin dikonfirmasi juga ke Pak Wayu. Silahkan Pak Edi. Terima kasih Mbak. Jadi, saya hanya ingin mengatakan, yang disampaikan Pak Wayu, individual ya, memang kita punya database, harus, dan saya lakukan itu. Laptop saya warganya 6 juta, sekarang ditaruh 200 juta, tidak saya kasih. Hanya sebuah laptop, dan selalu saya bawa. kemanapun selalu saya bawa. Ditawar 200 juta mungkin gak saya kasih sekarang ini. Hanya file di dalamnya, hanya database, dan individu saya, semua saya masukin. Mohon maaf, laporan kami di polda sana, mulai saya masuk polda tahun 2020, ada di situ, semua di situ ada. Jadi kalau diminta terlaporan tanggal 20 Juli 2019, saya tinggal buka. Hanya satu lembar, satu folder, tapi sekali lagi, ditawar orang, saya gak kasih. Itu bagian ralbannya. Saya sangat setuju dengan Bapak, saya dukung. Mudah-mudahan juga itu akan berkembang, kepada semua dan intelijen. Jadi dimanapun dia ada, ada kamus berjalan itu. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua, terkait dengan update suplement. Memang ini, mau tidak mau, harus kita akui satu pelemahan, yang sangat-sangat mendasar saatnya. Tapi yang kami tanya bukan itu, yang kami tanya, suplen yang seperti apa, yang bisa kita masukkan. Apakah karena produk lidik, atau dari koran juga bisa, dari televisi juga bisa, dari Google juga bisa. Yang mana yang harus bisa kita masukkan, Bapak? Itu-itu aja? Siap. Sebetulnya kalau kita, mau, mau baca ya, di buku saya ini juga ada, namanya assessment. Assessment terhadap, informasi. Kalau mau kita kaitkan, yang konkret sekarang itu, kan banyak huwak, banyak apa, itu banyak ya. Mau diapakan, mau kita masukkan huwak ke situ. Kan tidak efisien. Ternyata ya, ngebabai, database kita tuh. Tapi kita harus, kita nilai dulu. Informasi yang masuk pada kita, kita nilai dia. Itu ada. Kan kita sering, orang umum aja sekarang, sudah banyak, yang orang A1, B2, B2, udah ada. Itu kan, langkah, assessment, yang ada di buku saya, sebetulnya. Tapi orang kadang-kadang, males baca buku kan. Betul itu ada. Kalau sumbernya, informasi terpaya, sumbernya jelas, berarti dia A1. Misalnya gitu. Udah, dinilai aja. Informasi yang masuk ke Anda, tinggal dinilai itu. Oh ini A1. Ambil aja komitmen kita. Oh yang saya masuk ke database, yang mungkin hanya B2, atau B3. Cukup itu. Jadi, kenapa kalau B3? Karena B3 berarti kita harus mendalami lagi. Baik mendalami informasinya, baik mendalami sumber informasinya. Itulah. Itu sih betulnya yang harus kita ya. Kita pilih-pilih. Karena mungkin kalau informasi yang terlalu banyak ya, itu memang akhirnya buntet informasi kita ini kan. Ya, kita udah berapa tahun. Itu berat banjir informasi malah ini. Ya, itu. Itu. Prioritas. Ya, itu tadi. Tadi prioritas tadi. Selektivitas, prioritas. Tugasnya kita sebagai seorang disini adalah itu. Mata itu, kita pilih, kita masukkan. Dan itu harus selalu berkembang. Nah, ini kebetulan, mungkin sedikit saya kaitkan dengan Pak Wadir. Bahwa, memang ya, di dunia intelijen ini betulnya, pertama kali saya itu mengira bahwa yang akan menjadi tokoh intelijen ini adalah orang di lapangan. Pertama kali. Tadi, kita suka di lapangan kan, dalam menarik informasi ini. Jalan perkembangannya ternyata yang mempunyai, ya, disebutnya key person itu adalah orang yang duduk di meja. Duduk di meja yang menganalisis. Dia tukasnya. Perbagai waktunya paket yang dari luar itu. Itu betulnya orang yang paling kita butuhkan. Itu yang mendorong saya dulu di waktu saya menjabat di Jakarta, saya membentuk yang namanya analis. Itu saya bentuk itu. Kenapa? Dulu kan banyak anggota yang dapatnya analis, saya kumpulkan. Kumpul itu jadi analis. Tapi ya sekarang, orangnya atau barangnya masih ada, mungkin organisasi masih ada, tapi pemanfatannya kurang. Itu aja. Jadi ini perlu dimotivasi lebih bagus. Jadi analis. Jadi nanti kalau kita-kita misalnya orang jenengan misalnya, kan banyak masalah-masalah yang formal ya. Mufacara, apa rapat, dan segala macam. Saya ngarep siapa. Sampainya ini waktu kecil aja untuk ngarep itu. Seharusnya itu ada yang penggarapnya. Ya penggarapnya tadi analis tadi. Analis pun harus dibijangkan. Seharusnya kalau kita cukup ya, bidang demografi, bidang insusnya, dan gater aja lah. Siapa politik, siapa ini ya? Kita tanya dia. Dia penggarapnya itu orang lain itu. Ya mungkin bisa satu orang sekarang, kalau analisnya cuma empat ya, ngerangkep-nerangkep, dia enggak apa-apa. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi ada juga pertanyaan. Apakah itu semua sleeping kuran? Kenapa tidak? Saya dulu paling benci kalau orang ambil saja di internet. Dalam perjalanannya itu, internet itu lebih tepat daripada jaring kita di lapangan. Ya kan? Kecuali jaring kita itu, sudah kita pesani bahwa dia punya peralatan untuk bisa mengirim kepada kita. Dia punya ya, seperti misalnya, banjir di menadu. Belum ada di media, keluarga saya sudah kirim ke keluarga saya. Oh Pak, sini sudah terjadi banjir, kan ini sampai ke teteh katanya. Banjir ini sampai ke teteh, sampai ke susu itu katanya. Teteh dia atau... Oh iya, iya, iya. Tadi itu, misalnya kan itu. Jadi internet kenapa tidak kita pakai? Jadi pembangunan jaringannya juga berfungsi dari situ juga? Dari situ juga. Inilah betulnya kita, betulnya tiap daerah. Kalau dulu mungkin saya masih struktur ya istinya. Saya waktu masih struktur, saya keluar dengan baik. Dengan ternyata apa? Semua di Indonesia sampai luar kiri saya punya. Sampai sekarang apa? Kenapa saya masih dipertahankan itu? Karena saya punya jaringan kuat di luar. Itu betulnya. Intinya adalah. Tuh. Jadi kalau Pak Edi, Pak Andi, tetap ingin berkarya bagi negeri, miliki pembangunan jaringan di mana-mana gitu ya. Oke. Saya jadi tertarik sekali Pak dengan buku yang Bapak tulis. Ini buku kesekian ya. Ini bukan buku yang pertama atau yang kedua, tadi buku yang kesekian. Membahas tentang pembangunan jaringan. Jadi sebenarnya kalau kita kerucutkan ya, Pak Andi dan Pak Edi, sebenarnya core-nya itu di mana sih? Atau dengit jantungnya sendiri di mana? Apakah ke personil yang punya inisiatif untuk punya pembangunan jaringan pribadi? Atau ikut struktur misalnya gitu ya? Tunggu-menunggu atau gimana Pak? Sebenarnya begini kan. Itu dulu memang ada salah persepsi ya. Saya anggap salah persepsi lah. Mau disalahkan siapa-siapa juga enggak bisa ya. Tapi pemikiran lama bahwa jaringan itu bisa dikodifikasi. Istilahnya dikodifikasi ya. Jaringan itu didatakan namanya siapa, ini, 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 alamatnya di mana-mana. Kayak dibubukan. Dan itu berisar di mana-mana. Sebenarnya di maksud jaringan ini, tidak seperti itu. Jaringan itu adalah hubungan saya dengan sebagai pengendali kepada orang yang saya rekrut. Jadi individual. Sipotnya individual. Bukan organisasi turis. Ini saya gunakan. Tapi dimanfaatkan itu kepentingan organisasi. Kan gitu tak. Saya kan duduk di dalam struktur. Jadi saya manfaatkan jaringan saya tadi. Tapi liat saya. Karena jaringan itu tidak bisa dipindah. Tangankan. Jaringan saya tak pindah tangankan dia. Tak pindah tangankan. Tidak bisa. Karena itu dasarnya adalah trust. Kepercayaan. Kalau dia percaya dengan saya, saya pindahkan kepercayaan ini, belum tentu dia percaya kan. Termasuk itu nama support legend. Support legend saya kenal banyak orang. Orang yang punya duit, yang selalu mendukung saya dalam operasi. Sehingga saya tidak ada kesulitan kalau operasi saya. Saya operasi di, mungkin sampai seluruh Indonesia saya pernah datangi ya. Terus saya tidak pernah minta uang jalan dari Indonesia. Tidak. Karena begitu saya minta uang jalan, itu ada pertanggungan jawab yang itu mengalir. Yang artinya saya nanti loh. Seperti saya dilacak orang kan. Saya tidak mau dilacak. Saya mau datang ke Papua, saya datang. Saya mau datang ke sini, saya datang. Itu saja jalan saya. Jadi ini individu, Pak. Ini yang mungkin yang... Ini adalah personal passion. Jadi core itu ya. Personal passion. Ya. Tergantung kita. Oleh karena saya katakan, percuma kita, yaitu merekut orang, untuk dijadikan, kata jaringan kita, yang dia tidak punya jaringan di bawahnya. Jadi individu, dia masih mentah. Tapi kalau dia memang katakanlah, ada yang menjadi tokohnya parkour di sini, ya kita perlu. Ya dekat kita dia. Caranya bagaimana kita harus bisa, dijadikan target kalau perlu, untuk kita bisa dekat dengan dia. Ekonomi di sini. Tergantung pada tadi, yang kita bahas pertama adalah, masalah talenta tadi. Saya mau ke mana. Di buku ini ada, Pak. Ya kan bagaimana kita membangun komunikasi, komunikasi awalnya, stepnya seperti apa. Jadi benar-benar bangun hubungan, gak yang tiba-tiba, kita ya secara formal gitu. Tapi ternyata, komunikasi hubungan, step itu ada di buku ini. Keren banget tuh. Jadi kita gak akan kehabisan, cara gitu Pak Edi dan Pak Andi ya. Karena sebenarnya di sini, banyak teori-teori komunikasi, yang sangat mendukung ya. Dan ternyata, belajar komunikasi itu penting banget. Saya pikir hanya masih soal komunikasi, atau mereka-mereka praktisi ya. Tapi ternyata para polisi, agen intelijen gitu, harus wajib itu jadi fondasi. Komunikasi verbal, non-verbal gitu kan Pak ya. Bahasa isyarat, mungkin dengan lirikan mata saja udah. Sudah jadi informasi kan gitu. Baik. Pak Andi, boleh deh. Apalagi mau dikonfirmasi nih Pak. Untung ketemu, masih ada waktu juga untuk kita, belajar banyak dari Pak Wahyu. Buku dibuat, jadi kalau kami melihat, sepertinya jurus pemungkas kita dibuka nih. Ini kabar baik berarti ya. Kabar baik, tetapi kan tadi dibilang, ada keuntungan dan ada, bagi orang-orang yang mungkin, punya maksud tertentu, bisa mengenfaatkan buku ini. Mungkin bisa untuk mengkontrak kita, yang mungkin ditahu bahwa, kita aparat menggunakan, pembangunan jaringan dengan metode begini, dan sebagainya, dan sebagainya. Sepintas kami berpikir tolalu, kami kan sering nonton film Spy. Kami dengar desa selisus, bahwa, kalau di negara Amerika, di Inggris, dia memfilmkan film terkait dengan agen, di sini juga disebutkan agen tidur, dan sebagainya, kan ada di film-film juga. Artinya kan, kalau mereka sudah buat filmnya, saya tidak langsung membongkar, cara kerja. Artinya mungkin, cara kerja lain, selain itu, pasti ada. Dan ini yang mungkin, kita dalam proses, dikaitkan dengan teknologi, mungkin jaringan-jaringan teknologi, mungkin untuk melihat, metode-metode, kan banyak sekarang, yang bisa dipercaya, yang tidak bisa dipercaya. Kan banyak, ibaratnya, seperti koran yang, pemberitaan abal-abal, kalau ini gak usah dipercaya, ini pasti hot nih, sudah beredar nih. Dan anak-anak muda juga tahu. Dan kebanyakan anak-anak muda juga, ikut nyembrung, untuk berkomentar di situ. Karena lebih suka, yang heboh-heboh lah. Tetapi kalau terkait, dengan pembangunan jaringan, yang ingin dibuka, dalam artian kan, memberikan, warning kepada orang-orang, yang punya maksud tertentu, dan bisa memanfaatkan, untuk keuntungan dia. Kira-kira untuk mengantisipasi. Itu pada tiso ya Pak, di tangan siapa? Siap atau di tangan orang jahat? Hasilnya beda. Nah, tapi tenang Pak Andi, ini buat edisi satu Pak. Nanti masih ada edisi 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Pak Andi ya, jadi don't worry. Ini baru, belum jadi kitab Pak. Tapi boleh ditanggapin Pak. Iya, terima kasih. Selamat setan ya. Saya coba flashback ya. Pada tahun-tahun, sekian, sekian, sekian itu, saya pertama kali, membuat buku, intelijen itu. Nah, saya membaca, buat masih, tidak banyak, saya ditetak, mungkin 500. Itu berdetaannya, 500. Terus, ya, waktu itu, ada yang biaya juga, akhirnya, sudah selesai itu. Rupanya, ada yang, dibaca kemana, sana kemari kan. Mungkin dianggap menarik, karena, kuku intelijen itu. Gara-gara itu, saya dipanggil ke Jakarta. Saya dihadapan, para senior-senior intelijen lah. Saya, saya pikir, saya, kenapa ini, saya kok dipanggil ini. Sudah, saya, hadapi aja lah, Wah, sudah. Waktu itu, katakanlah, marahnya orang intelijen kan beda, dengan marahnya orang sabar, ya itu. Marahnya sama orang lalu lintas. Gimana Pak Indri? Ya, bedanya, itu mungkin hanya dengan, mimi mukanya, kita sudah tahu dia marah. Baiklah, akhirnya, mereka minta penjelasan, apa hak kamu membuat buku ini? Gitu, katanya. Karena saya masih, waktu itu, masih ses dir, ses dir, di Bandar Mas Hinding. Wah, ditanya hak saya itu, aduh, saya udah, itu jawabnya gimana, yang saya jawabnya. Mungkin saya belikan dulu, anu, anu Pak, apanya, kalau orang Belanda, namanya, anu lupnya itu. Saya berikan dulu, anu lupnya itu. Ini Pak, yang mendorong, gini kan, saya ingin, adik-adik kita, jaringan kita, katakanlah, personil kita, intelijen itu, punya textbook Pak, punya pegangan, buku, yang, cerita tentang, apa sih intelijen ini, sebetulnya. Nah, itu, akhirnya, kebetulan, pada saat itu, saya udah pernah juga, sekolah di luar, pada tahun 80-an itu. Nah, saya dapat ilmu dari mereka juga, ya, tentang, teori dasar intelijen itu. Belum ada di Indonesia, waktu itu, saya, yang pertama, waktu itu, di namanya, daerah, namanya, Paito. Paito itu, sekolahnya, CIA, yang di, Taiwan, sekolah di sana, akhirnya, saya dapat, teori dasarnya itu. Oh, ini kan ini. Dan, saya tanyakan pada guru-guru saya, di sana, teori dasar intelijen itu, hampir di dunia itu sama. Dan, itu, saya rasakan, pada saya ke, ME5 ya, di Inggris, ME5 itu juga, oh itu juga, sama juga. Jadi, sama kan waktu itu. Akhirnya, kembali lagi pada tadi, saya ceritakan pada, Bapak-Bapak itu, Bapak. Yang saya tulis di buku, saya ini adalah, Nulit, Bapak. Bukan. Jadi, saya tidak pernah, ngisi di situ, tentang, hasil operasi saya. Nulit ini. Nulit ini, bisa digunakan, oleh, semua lini, dan oleh, semua, ya katakanlah, semua lembaga, kementerian, yang menggunakan, perentanaan. Itu lah. Karena di sini, intinya adalah, di dalam menurut dasar saya itu adalah, bahwa tugas kita adalah, perkiraan. Kalau kita mau jalan, apapun juga, kita harus membutuhkan, namanya, prediksi, forecast, perkiraan. Kita mau ke sana, ada apa di perjalanan sana itu? Kita mulai ngitung. Pakai kenaik apa? Truck, sepeda, apa-apa, akhir selanjutnya lah itu. Tinggal itu pilihan. Kalau di kita, biasanya, risiko analisis kan, ada pernah belajar kita, itulah kira-kira itu. Ini sebetulnya, ya, yang saya buat itu, sehingga, akhirnya, clear itu, akhirnya saya, tetap pulang terus itu. Ini sampai, percetakan yang ke-9, dan menurut saya, ya, habis saja, karena orang membutuhkan. Karena mereka tahu, substansinya untuk apa. Bukan untuk army, bukan untuk place, bukan itu. Tapi, untuk berbagai matem, kegiatan. Oleh karena, saya ngajar di, saya ngajar di dua, di UI. Di UI juga saya, sampaikan nih, hal seperti ini. Oleh karena, mereka banyak itu. Termasuk, ada berapa orang sekarang, jadi, pakar-pakar ya itu ya, tentang intelijen, yang meref dari, buku saya itu. Silahkan aja, dipakai, ini ilmu kok. Yang dilarang itu adalah, hasil daripada ilmu itu. Kegiatan intelijen itu, tidak boleh masuk. Nah sekarang, kita coba lihat, ada enggak, kegiatan intelijen yang sampai masjid, di share di, medsos di mana, padahal enggak boleh. Padahal saya lihat, ada insus di medsos. Ada laporan informasi di medsos. Ini yang enggak boleh kan ini, sebetulnya. Bukan ilmu pengetahuan ini, ilmu pengetahuan semua bisa belajar dari situ. Itulah, sebetulnya yang, jadi dia perlu khawatir kita, karena, ilmu intelijen ini sebenarnya, bisa digunakan oleh, semua kementerian dan rembaga. Jadi, sebagai green light aja, pada, junior-junior saya ini, Anda tidak perlu khawatir, dengan yang namanya pensiun. Kekuat. Karena kalau Anda bisa menguasai ilmu itu, Anda akan dibutuhkan orang lain. Dan tidak pernah pensiun pada pasiknya. Mau bukti? Saya buktinya. Kan gitu ya. Kan gitu, nyatanya bisa. Itulah betulnya. Saya membesarkan hati Anda, jangan terbesar hati. Saya sedih, kalau misalnya orang pensiun dari intel, jadi, ya katakanlah, jadi, orang yang lola satpam misalnya, jauh dari kita ini. Ya kan gitu. Anda harus jadi pemikir, dalam satu organisasi, perusahaan, atau apa itu. Anda masuk di situ. Anda dibutuhkan, sebagai seorang pemikir. Mikir apa? Mikir tentang forecast, tentang prediction. Mikir tentang perkiraan keadaan, untuk ke depannya apa? Mau kemana perusahaan itu jalan? Nah itu. Itu betulnya ini. Ilmu ini yang betulnya Anda harus. kuatnya betul. Baik dari buku ini, baik dari buku-buku yang lain. Banyak buku sekarang. Oke. Waktu Pak Wahyu menyampaikan, tidak ada pensiun, dan bisa tetap berkarya, gitu ya, dalam peran kita sebagai seorang pemikir, gitu ya, atau penggagas, termasuk memberi solusi terhadap masyarakat. Saya melihat perubahan wajah dari Pak Andi dan Pak Edi. Ya, langsung seger, gitu. Wah, ternyata kami tetap bisa berdaya dan berkarya. Begitu ya. Jangankan berdaya dan berkarya. Nulis buku, Pak. Nanti edisi-edisi berikutnya, nanti Pak Wahyu butuh orang-orang atau pribadi-pribadi untuk jadi kawan penulis, gitu ya. Seperti buku ini pun ditulisnya kan gak sendirian ya, Pak ya. Bapak mengajak dua sahabat Pak Wahyu yang lain juga untuk turut menulis di buku ini. Wow. Jadi wajib kita membaca buku ini ya, sahabat Andi. Saya yang emak-emak ya, ibu rumah tangga saja baca ini, langsung nemu. Ini bisa saya terapkan dalam dunia parenting, mendidik anak saya, bahkan juga mengawasi suaranya saya. Oke. Pak Hedy, pertanyaan terakhir, silakan untuk Pak Wahyu. Tapi jangan banyak-banyak ya, Pak Hedy. Bisa deh, Boro. Terima kasih. Hanya dua, satu konfirmasi, satu pertanyaan. Jadi, kami sependapat, Bapak, bahwa ilmu itu harus dibuka. Karena kalau tidak dibuka, dia gak bisa menjadi cabang ilmu pengetahuan. Jadi, saya gak pernah khawatir kepada orang, karena juga seberapa orang yang baca itu. Dan salah satu syarat menjadi ilmu pengetahuan harus dibuka. Itu syaratnya. Kemudian yang kedua, Bapak ini, harus memilih, Bapak, terkait dengan pembangunan jaringan. Nobody perfect, tidak ada manusia sempurna. Saya membaca buku Bapak itu, ada beberapa syarat menjadi jaringan itu. Ada kecerdasan, ada loyalitas, ada accessible, ada keterampilan. Keterampilan mungkin, katakanlah interpersonal skill, ada bertanya, menjelaskan, men-describe, mendengarkan, kemudian summarize. Plus, communication skill. Nah, kalau misalnya kita harus pilih, Bapak, kan tidak mungkin sempurna. Yang paling utama, apakah loyalitas, apakah kecerdasan, apakah accessible, apakah skill yang tadi. Yang paling kita buat menjadi, yang paling atas. Karena tidak mungkin semua bisa sempurna. Demikian, Bapak. Terima kasih. Wih, fakta yang terakhir, tapi kritis banget. Padahal waktu kita tinggal beberapa menit. Terima kasih. Masalah proses ini, menjadi intergen, menjadi tabang, ilmu pengetahuan, sudah dirintis ya. Sudah dirintis ya. Oleh senior saya, oleh Pak Endro, Priyono, dengan saya, waktu sampai saya, kita berdua, menjadikan STIN, yang sekarang ada di Jakarta itu. Itu dengan saya, dengan Pak Endro, dengan Pak, Pak Asad, ketika kita perumusan itu, hanya terbentuk sekarang, dan terus berjalan. Nah itu karena, dasarnya adalah, bahwa kita ingin, bahwa intergen, menjadi ilmu pengetahuan. Nah itu. Dan sekarang, kita lihat bahwa, banyak orang yang, mencoba masuk ke situ. Dan kalau Anda lihat, ada H2-nya, inteligen di STIN, kemudian di PTK juga mungkin ada. Sekarang itu, di UI juga ada. Itu berarti ini, sudah diakui ya. Dan beberapa, perguruan tinggi, sudah minta pada kita, untuk buka di situ. Hanya kita, sedang fokus ya, fokus kepada STINI. Karena Pak, Bidik Gunawan, sekarang fokus untuk, membuat, STINI menjadi, ya suatu organisasi, pendidikan yang, pendunia. Itu saja. Kita dulu pernah buat itu, embryunya di Batam. Kita pernah buat di sana. di tarik, karena damanya Ibu Mega, kita tarik ke, di Sentul itu. Itu yang pertama. kita proses di sana, sedang kita lalui. Kemudian yang kedua, namanya juga, parameter, namanya syarat. Kalau cari syarat yang elek, itu elek. Sangat. kita buat tarat-tarat yang memang, ini kita butuhkan untuk, menjadi seorang agen yang baik. Maksudnya kita, anu, merekrut orang goblok, misalnya gitu. Leora, kita cari yang terdas, pasti itu. Karena ke depan nanti, itu sebetulnya, yang dibutuhkan intelijennya adalah, smart intelijen, dan kontemporer. Jadi, maksudnya adalah, manusia intelijen, yang cerdas, yang tepat waktu. Kontemporer kan, tempat waktu. Dari saat, saatnya tempat. Sekarang saatnya kayak gini, dibutuhkan orang intelijen yang saat ini. Bukan saat masa lalu. Jadi, masa lalu sudah ditinggal. Seperti saya itu, betul-betul sudah ditinggal. Yang diharapkan dari model-model, seperti saya itu apa? Bukan nulisnya, sudah. Yang diharapkan dari kita itu adalah, satu, mungkin saya punya jaringan cukup. Kedua adalah, feeling. Feeling itu tidak setiap orang bisa punya, atau rasa. Ini bisa tumbuh, kalau kita melakukan pekerjaan, itu terus. Akan tumbuh itu. Seperti artinya, tukang patri. Dia bari matri itu. 30 tahun dia akan expert di bidang patri itu. Lama-lama dia sampai tidur pun bisa matri. Itu misalnya itu. Ini yang dibutuhkan nanti, hal seperti ini, yang ke depan ini. Oleh karena, di tim saya itu, banyak orang tua. banyak profesor yang sudah sepuh-sepuh ya itu. Yang melalui tentang bidangnya. Kan di situ ada beberapa bidang. Ada masalah sosiologi, ada masalah budaya, ada masalah politik, masalah itu ya. Itu satu kelompok itu, jadi tim pemikir di situ. Kita orang 20 yang namanya, Dewan Analis Strategik itu. Itu yang menggunakan produk untuk, user di atas. Nah itu misalnya, itu anunya ya, tentang syarat tadi, antaranya, kenapa syarat itu harus membaik-baik? Ya memang harus itu. Kita buat cara yang baik. Tapi tidak mungkin, kita bisa memenuhi itu semuanya. Masalah kesempurnaan ya. Nah kita, meski ada kelemahan-kelemahan. Lalu kita membuat prioritas saja. Kita, yang pertama, dalam perukuran akhir, adalah namanya, merumuskan masalah. di masalah itu nanti ada target, ada sasaran. Itu, merumuskan masalah. Kita mau, entari agen yang apa namanya? Agen politik, agen ideologi, agen sumber daya alam, agen pertahanan, agen keamanan, dan selanjutnya lah. Tinggal pilih kita. Sesuai dengan talenta kita. Oh saya akan pilih agen politik. Saya senang masalah politik. Bukan jadi orang politik praktis ya. Tapi saya jadi kepingin membangun politik gitu. Saya pelajari betul. Kerangka politik kita kuasai. Nah kemudian kita teri agennya, bisa membantu saya di bidang itu. Oleh karena kita mentahin putih. Dengan sendirinya kita mentahin orang apa? Orang parpol. Orang politik praktis kan. Nah kedua mungkin pakar-pakar politik, yang mengajar politik di UGM, dan selanjutnya lah. Nah kita dekati mereka. Kita rekrut mereka. Ya sebaiknya merekrut pun. Yang tidak ketahuan, tidak terasa bahagia kita rekrut. Saya sering melakukan itu. Berapa orang di Jogja ini saya rekrut, tanpa dia terasa bahagia, jadi pemasok informasi bagi saya. Sekedar saya minum, saya bawa ke KB saya. Salah satu peran daripada, saya membuat restoran itu adalah, saya undang mereka, gratis makan. Ketuali yang tadi lho ya, tadi bayar sama Andean Zed. Saya juga tuh di, diam-diam direkrut saya, Pak Edi dan Pak Andi, tapi saya agen MPG. Tukungan agen politik. Saya satu lagi konfirmasi ya, saya simpulkan Bapak Parti, yang paling utama, accessible kepada informasi. Yang paling utama, kalau dari penjelasan Bapak Parti tadi, yang pentingnya ada akses ke situ, baik langsung maupun tidak langsung. Itu yang kita butuhkan. Kebutuhan datangnya dari mana? Dari rumusan permasalahan. Kalau kita merekrut asal merekrut, ya itu namanya kita gambling. Kita ngeluarkan duit, ngeluarkan biaya, ngeluarkan waktu, ngeluarkan kesempatan, tidak ada manfaatnya, Pak. Sekarang kita harus efisien, dong. Jangan cendal sih sebenarnya. Itu mulai kita cari aja sampai nanti. Dan itu nanti manfaatnya, bisa sampai pensiun kita digunakan. Saya itu, saya cerita tadi, namanya super agent saya, sampai sekarang masih dengan saya baik. Dia orang itu. Dia men-support saya. Tidak ada urusannya dengan saya, terus jernanya. Urusan apa, misalnya dia bantu, apakah namanya. Enggak. Saya datang. Dia saya dukungan aja, mas datang dong ke Surabaya. Kemain seluruh keluarga saya, saya bawa ke Surabaya. Pakai bis. Wah, dia senangnya bukan main kan. Dia tahu saya bawa keluarga saya, tutut-tutut saya. Nih, rame-rame ke situ kan. Masing-masing dapat angkau, dapat angkau, daput-angkau. Nah, ya orang senang tawa kita. Itu betulnya bagaimana membina mereka. Itu sulitnya kita membuat, menjadi agent handler. Itu sulitnya. Itu yang harus Anda, belajar betul di situ. Tahu ya itulah, kalau teorinya suncu kan jelas ya. Kalau kita mau mendekati seorang, kita harus tahu siapa orang itu. Ada di BQI. Ya, itu. Kalau tidak tahu ya, kita nembak-nembakkan. Nah, silakan aja sampai. Pak Wahyu, ternyata saya lihat jam itu cepat banget, kalau ngobrol hal yang seru begini ya. Nggak kerasa. Apalagi kalau misalnya ada pisang goreng, ada kopi, bisa sampai nanti dini hari. Di warung, di warung. Tetapi, mohon maaf nih, sahabat TV Andi, karena waktunya sangat terbatas. Saya hanya bisa memberikan kesempatan untuk Pak Wahyu memberikan kesimpulan. Seperti yang kita tahu, buku ini kan tentu saja menginspirasi. Ada dua buku sih, yang baru-baru ini ditulis oleh Pak Wahyu. Ini buku intelijen, teori intelijen, dan pembangunan jaringan. Kemudian edisi pertama yang sedang rilis, baru-baru ini, yang saya yakin wajib dibaca, yaitu buku pembangunan jaringan. Monggo Pak Wahyu, bantu menyimpulkan barang 2-3 menit terakhir deh Pak, supaya kita tuh hit banget, wajib baca buku ini, dan apa yang kemudian menjadi harapan Bapak ke depannya, buat generasi muda Pak, buat siapapun pembangunan. Oke, jadi salah singkat saya bisa sampaikan begini ya, bahwa saya nulis buku ini, di dalamnya ada beberapa bab, yang saya kembangkan menjadi ini, itu adalah intinya ya. Kenapa ini jadi utama pengembangan saya? Karena saya prihatin, ya bahwa, atau ini menjadi pendorong saya, kondisi organ intel kita, dengan personilnya, yang ternyata, mereka sangat terbatas penguasaan terhadap, jaringan yang dimiliki. Sedangkan jaringan yang dimiliki itu adalah, dasar bagi semua pengumpulan paket. Pengumpulan informasi. Kalau kita tidak punya itu, kita akhirnya, hanya mengambil dari internet, untuk klarifikasi. Kalau kita punya jaringan, kita cek. Kalau kita punya jaringan di lapangan. Itu, intinya betulnya itu. Oleh itu yang mendorong, saya harus utamakan, saya membuat buku pembangunan jaringan. Dan perlu difahami juga, bahwa buku ini sebetulnya, bukan hanya untuk kepentingan intergen. Ini bukunya itu kepentingan-kepentingan yang lain. Masalah sosial, masalah budaya, masalah ekonomi, bisa digunakan. Hanya perlu implementasi yang baik, yang tepat saja. Itu sebetulnya yang ada di sini. Nanti akan kita perlu mikir ke depan. Mikir ke depan juga, saya juga saya pikirkan, saya akan membuat lagi buku yang, judulnya adalah tentang komunikasi intelijen. Itu juga ada di sini, pecahan dari sini. Jadi ini harus dijabarkan ya. Ini menjadi textbooknya Astin, jadi textbooknya Toreang, jadi textbooknya Cilendek, ini ada nih. Pendidikan, dua pendidikan intelijen itu, menggunakan textbooknya ini. Karena di sini ada teori dasarnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan, dan saya mengharapkan adanya masukan, walaupun ini sudah ditulis, ini saya menunggu untuk saya terbitkan yang kedua, yang isinya adalah penyempurnaan daripada ini. Saya yakin-syakinya bahwa, buku ini jauh dari sempurna. Jadi saya minta ada masukan, ya entah dari mana saja lah. Mungkin dari pembaca yang sekarang mungkin, ikut zoom dengan kita, atau dari komunitas Polda, yang bisa memberikan masukan dengan kita, secara apply di lapangan ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk penyempurnaan. Saya kira itu, dan terima kasih atas segala berhatiannya, partai ibu yang menuntun kita untuk disusi dengan baik. Dan juga dari Polda, yang adalah isinya generasi-generasi yang akan mengganti kita yang, kan ada masanya saya harus turun, diganti yang muda. Tian dan terima kasih. Luar biasa Pak Wanyu, boleh kita beri aplaus ya Pak Edi, Pak Wanyu, Terima kasih. Terima kasih. Jangan zaman kita bisa terus beradaptasi, dan bisa mengikutinya menjadi manusia yang dijadzana, punya moral, dan pastinya menjadi manusia yang makin hari makin cendiki ya. Wah, sekali lagi terima kasih Pak Wanyu, terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Edi. Selamat melanjutkan tugas, sehat selalu, selamat dari emak-emak yang suka membaca gitu ya, atau warga masyarakat yang juga cinta membaca buku. Baiklah sahabat TV Andi, demikianlah kebersamaan kita dalam talk show Andi Akademi. Sekali lagi jangan lupa follow, atau subscribe, serta like konten ini. Dan pastinya, ada banyak konten-konten yang menginspirasi, mengedukasi, bahkan juga mencerahkan pikiran kita. So, tonton banyak-banyak ya konten yang ada di TV Andi. Sekali lagi terima kasih buat kebersamanya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Saya Magdalena Krizinda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Terima kasih telah menonton!